Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada PM Israel Benjamin Netanyahu bahwa perlindungan warga sipil di Gaza sangat penting. Biden juga menyebut harus ada lebih banyak bantuan yang diizinkan masuk ke kantong Palestina tersebut. Pembicaraan itu disampaikan Biden via telepon Kamis 7 Desember 2023. Dalam dialog virtual tersebut, Presiden AS menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk memisahkan penduduk sipil dari Hamas. Sebelumnya, AS telah membela dengan keras hak Israel untuk mempertahankan diri usai serangan Hamas 7 Oktober lalu. Tapi pemerintahan Biden akhirnya menyadari bahwa sudah terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut jumlah korban tewas telah meningkat menjadi lebih dari 17.100 orang pada Kamis kemarin. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendesak agar Israel berbuat lebih banyak saat pertempuran perkotaan yang sengit berkecamuk di dalam dan sekitar kota-kota besar Gaza. Blinken bilang masih ada kesenjangan antara niat untuk melindungi warga sipil dan hasil aktual yang terlihat di lapangan. Kemudian AS juga mendorong agar lebih banyak bantuan masuk ke Gaza. Biden menyambut baik keputusan Israel buat mengizinkan lebih banyak bahan bakar masuk setelah gagal perpanjangan gencatan senjata. Tapi Biden masih terus menekan supaya bisa ada lebih banyak bantuan lagi yang sangat diperlukan. Di sisi lain, Presiden AS juga meminta Hamas buat mengizinkan Palang Merah Internasional untuk bisa mengakses para Sandra yang masih ditahan oleh kelompok Hamas. Terima kasih telah menonton!